Percaya atau tidak, kotoran hewan jauh lebih mahal daripada hewannya Jika saja semua petani tahu trik rahasia ini Pantas saja sobat semuanya Jarang orang yang mau membagikan trik rahasia ini Dari modal kotoran hewan dan ditambah dengan satu bahan sederhana lainnya Akan menjadi pupuk peransang pelebat bunga dan juga buah untuk segala jenis tanaman Nah selain bahannya yang sangat sederhana dan mudah sekali untuk kita dapatkan Untuk apa kita membeli pupuk kimia yang sangat mahal harganya Sedangkan dari pupuk yang sederhana ini saja Teman-teman sudah bisa membuat sendiri untuk pupuk peransang pelebat bunga dan juga buah Untuk segala jenis tanaman Sehingga nantinya teman-teman tidak perlu membeli pupuk yang mahal Nah sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, share dan juga subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Oke sobatku semuanya Jadi kita akan lanjut meracek dua bahan yang nantinya kita akan jadikan pupuk super dasat gratis seumur hidup teman-teman Nah jadi teman-teman cukup menggunakan dua bahan ini Teman-teman tidak perlu nantinya untuk melakukan pembelian pupuk Karena berkaitan dengan harga pupuk yang mahal dan semakin langka Kita bisa membuat pupuk sendiri di rumah dengan menggunakan dua bahan ini teman-teman Dan ini di bagian yang pertama ini ada air rendaman kohe kambing yang sudah kita haluskan Dan ini kita rendam selama satu malam saja teman-teman Nah ini bisa terlihat ini Nah nantinya air rendaman kohe kambing ini akan kita saring menggunakan kain ya Supaya nanti ampasnya tidak ikut nantinya Karena kita hanya akan menggunakan airnya saja teman-teman Dan ini untuk bahan yang kedua ada air lari atau air cucian beras yang sudah kita semai sekitar satu minggu teman-teman Nah ini agar nantinya benar-benar berhasil Teman-teman wajib melakukan fermentasi ya Nah ini Oke jadi kita akan lanjut untuk melakukan penyaringan untuk air rendaman kohe kambingnya Dan ini kita akan saring ya Karena kita hanya akan menggunakan airnya Nah untuk penyaringan teman-teman bisa menggunakan kain yang tipis nantinya Oke teman-teman jadi untuk penyaringan teman-teman menggunakan kain yang tipis seperti ini ya Nah supaya nanti airnya akan cepat turun ke ember atau wadah yang sudah kita siapkan untuk melakukan penyaringan Nah ini tujuannya nanti supaya ampas dari kohe kambing ini tidak ikut Karena kita nantinya hanya akan menggunakan airnya teman-teman Oke langsung saja kita akan melakukan penyaringan Ini kita tuang seperti ini teman-teman Nah ini secara otomatis ampasnya tidak akan ikut dengan airnya teman-teman Karena nantinya yang kita gunakan adalah airnya saja bukan ampasnya Dan ini ampasnya teman-teman tidak perlu buang nantinya Teman-teman bisa langsung aplikasikan pada tanaman juga nantinya Untuk ampas kohe kambing yang sudah kita saring ini ya teman-teman Oke ini kita tunggu sampai airnya benar-benar turun semua ke dalam ember Jadi ampasnya tidak ikut nanti Nah ini Jadi teman-teman wajib menggunakan kain yang agak tipis nantinya Supaya airnya akan cepat turun Jika terlalu tebal maka airnya akan sulit untuk turun ke dalam ember Atau wadah yang sudah kita siapkan untuk melakukan penyaringan seperti ini Nah jadi ini Oke Nah ini ampasnya akan tersisa seperti ini Jadi ini untuk kohe kambingnya sudah kita haluskan ya Barulah kita akan rendam di dalam ember sekitar satu malam Ataupun lebih bagus lagi jika lebih dari satu malam teman-teman Karena proses pembuatan pupuk ini juga perlu kita fermentasikan Agar nantinya benar-benar bisa berhasil Nah ini dia ampasnya Nah ini jadi tidak akan ikut ya ampasnya Oke kita buka Nah ini dia Teman-teman Nah ini Ini masih ada ampas yang ikut seperti ini Ini bisa kita buangi lagi Nah jadi setelah kita melakukan penyaringan seperti ini Kita bersihkan lagi ampas yang masih ikut Seperti ini Tadi agak sedikit kebuka ya Untuk kainnya sehingga ampasnya ikut Oke nah jadi langkah selanjutnya Kita akan melakukan penyampuran dengan air lerih atau air cucian beras yang sudah kita siapkan seperti ini Nah jadi ini untuk air cucian berasnya Ini sekitar satu liter ya Nah ini akan kita campurkan ke dalam air rendaman kohe kambing yang sudah kita lakukan penyaringan tadi Kita akan campurkan Ini kita campur Ini akan menjadi lebih banyak ya Nah ini bisa menjadi 2 liter nanti Bahkan lebih Nah jadi teman-teman kesemua Setelah kita melakukan penyampuran seperti ini Langkah selanjutnya kita aduk lagi teman-teman Nah ini Kita aduk Agar nantinya Air rendaman kohe kambing dan air lerih ini benar-benar tercampur Nah kita aduk saja seperti ini Nah jadi teman-teman Setelah kita aduk ini Teman-teman bisa langsung Melakukan aplikasi ke tanaman teman-teman Jadi untuk cara pengaplikasiannya teman-teman cukup melakukan pengocoran Ke pokok tanaman atau pinggir daripada tanaman teman-teman Ini kita kocorkan seperti biasa ya Jadi kita kocorkan biasa Mengelilingi pokok dari tanaman teman-teman Nah untuk pupuk ini teman-teman bisa melakukan pengocoran pada tanaman apa saja Jadi salah satunya tanaman durian Mangga, alpukat Ataupun yang lainnya bahkan tanaman cabai teman-teman Nah ini Setelah jadi seperti ini Teman-teman nantinya bisa langsung Melakukan pengocoran Ataupun teman-teman Akan lebih bagus lagi jika kita fermentasi lagi Minimal sekitar 1 hari Ataupun 2 hari Barulah nanti kita akan melakukan pengocoran pada tanaman Sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus lagi teman-teman Nah Oke Jadi ini Karena Saya akan fermentasi lagi Minimal 1 hari agar nanti hasilnya lebih bagus Jadi saya akan masukkan Ke dalam botol lagi Dan besok barulah saya akan lakukan pengocoran pada tanaman Yang nantinya akan kita lakukan pembupukan Oke ini kita masukkan ke dalam botol lagi Karena ini targetnya Akan saya Fermentasi lagi sekitar 1 hari Barulah nanti akan saya masukkan Akan saya aplikasikan pada tanamannya Nah jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Untuk Cara pengaplikasiannya sangat mudah Teman-teman cukup melakukan pengocoran Di sekitar pokok tanaman teman-teman Seperti ini Nah ini bahkan bisa menjadi 2 liter nanti Nah Nah ini akan saya fermentasi lagi Selama 1 hari nantinya Barulah nanti saya akan lakukan pengocoran lagi pada tanaman Oke jadi Segitu saja ya video hari ini Semoga nantinya bisa bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini Semoga sehat selalu dan semakin sukses Oke sampai bertemu kembali pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!